Sosok Hussein belakangan menjadi sorotan setelah ia berani melaporkan pungli atau pungutan liar di lingkungannya. Keluk kesahnya itu pun viral di media sosial TikTok. Lalu siapakah sosok Hussein, guru muda di Pangandaran yang viral, usai laporkan pungli? Dilansir dari Tribun Trends, diketahui pemilik nama asli Hussein Ali Rafsanjani itu mengajar di sebuah sekolah di Kabupaten Pangandaran, Bandung, Jawa Barat. Sebelum menjadi guru, Hussein menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia mengambil jurusan pendidikan seni musik pada tahun 2014 silam. Pria berusia 27 tahun ini diketahui memang cukup aktif di TikTok. Hal tersebut terbukti dari banyaknya video konten yang ia buat di akun TikToknya at Hussein Underscores AR. Dalam akun itu, Hussein juga kerap mempromosikan barang dan beberapa produk endorsement layaknya seleb kerap. Ia sendiri diketahui memiliki banyak pengikut, mencapai 128 ribu followers. Tak hanya itu saja, sosok guru muda ini juga memiliki hobi menyanyi. Hal ini berhubungan dengan sosoknya yang merupakan seorang guru kesenian. Selain itu, Hussein diketahui merupakan sosok yang hangat. Hal tersebut terbukti melalui banyaknya video yang memperlihatkan kedekatan Hussein dengan semua muridnya di sekolah. Belakangan namanya viral setelah mencurahkan isi hatinya tentang dugaan pungli di lingkungannya. Ia memutuskan berhenti dari ASN setelah melaporkan dugaan pungli dan diintimidasi oleh sejumlah orang. Peristiwa itu berawal saat Hussein mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pada 2020 lalu. Dalam videonya, Hussein bercerita saat itu ia menerima surat tugas dengan detil anggaran yang sudah dibiayai oleh negara. Namun tiba-tiba ia disuruh membayar uang transport. Tak hanya itu saja, tagihan uang muncul lagi saat lastar CPNS berjumlah Rp350.000. Hussein pun merasa keberatan lantaran belum digaji selama 3 bulan pertama.